Silahkan, mari Pak. Atau mungkin disitu juga boleh gak apa-apa, karena Pak Valirus perlu banyak istirahat. Oke Pak, boleh dijawab dengan cepat Pak ya. Jadi istilahnya begini, kayak permainan aja sebenarnya. Kalau misalnya saya tanya, bagaimana kalau terjadi begini nanti Pak Valirus langsung ceritain, jangan pikir panjang-panjang, jangan dipikir apa aja yang terlintas dalam pikiran gitu ya Pak ya. Kira-kira Pak Valirus saya kasih duit, duitnya banyak, bagaimana Pak habis itu? Apa responnya atau apa yang mau dilakukan? Oke, terima kasih. Kira-kira Pak Valirus barusan dapat bonus dari tempat kerjaan, dan juga banyak sekali bonusnya. Apa Pak yang mau dilakukan? Benar, belum bisa dapat bonus banyak. Oke. Oke, terima kasih. Dengar ya, jelas ya secaranya. Nah sekarang berubah bertanya. Bagaimana kalau sebelum disini Pak Valirus kena musibah? Ya lagi jalan, bukan salah Pak Valirus, tapi pokoknya tiba-tiba jalan, terus abis itu kena musibah, lagi mau ke gereja. Padahal udah niat banget mau ke gereja. Terus kena musibah, gimana Pak? Oke, waduh rohani sekali ini. Oke, amin, amin. Oke, yang terakhir Pak. Kira-kira lagi kebaktian di gereja, lagi bahas kisah para surpasa 4 ayat 23 sampai 37. Eh, ditimpukin. Gereja kita ditimpukin. Terus abis itu kena juga ada yang nimpukin dari kaca, batunya kena bapak dan segala macam. Gimana Pak, kira-kira? Kirain Pak Valirus mau bilang, suwek nih orang gaya gitu ya. Dengar ya, pada dengar ya responnya kira-kira gimana. Dalam bagian ini kita akan membaca bagaimana jemaat mula-mula dan juga terutama para rasul. Barusan kena musibah, apa respon mereka? Apa respon mereka? Sebelumnya, saya minta Pak Valirus buka Alkitab dan juga jemaat. Kita akan lanjut. Nah, saya mau mengajak sekali lagi masih volunteernya Pak Valirus ya. Jadi Pak Valirus itu saya masih minta untuk ini yang terakhir request saya. Nah, yang terakhir begini. Saya mau minta Pak Valirus membayangkan seolah-olah Pak Valirus adalah penulis kitab ini. Seorang penulis yaitu si Lukas. Nanti Pak Valirus akan membaca bagian-bagian yang seolah-olah si penulis menyampaikan ini loh yang terjadi. Terus, orang-orang kita sekalian selain Pak Valirus akan menjadi jemaat. Dan jemaat punya respon itu mulai dari ayat 24, mulai dari kata, Ya Tuhan, seterusnya sampai di ayat 30. Yang ada di dalam tanda kutip. Dari ayat 24 ada tanda kutip. Itu respon jemaat. Jadi Pak Valirus cuma baca di ayat 23-24, terus sesudah ayat 30. Bacanya kalau boleh didramatisir pakai mikrofon, supaya yang lain bisa dengar. Oke, ya dengan gaya-gaya konjen gitu loh Pak. Oh jangan. Oke, boleh didramatisir. Jadi di alkitab kita sekarang kalau misalnya ada yang susah mau baca alkitab, sekarang ada alkitab yang bisa didengar online, terus ada sound efeknya. Kira-kira sound efeknya seperti yang Pak Valirus akan bacakan. Silahkan Pak. Jemaat buka kisah perasal 4 ya. Tes Koi. Ya. Kisah para rasul diambil dari pasal 4 ayat 23 dan 24. Sesudah dilepaskan, Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya. Ya Tuhan, Engkau lah yang sama-sama. Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh roh kudus dengan perantaran hambamu Daud. Sama-sama dengan jemaat. Kepala kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hambamu-hambamu keberanian. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Lanjut. Lukas. Masih Lukas? Sekarang bagian Lukas. Lukas. Ya, maksudnya Bapak ayat 31 sampai ayat 37. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi saksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul sebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa menyiapkan hati buat firman. Ini doa kami sama-sama ya Tuhan. Biarlah engkau mengurapi kami. Biar roh kudusmu menuntun dan memimpin kami. Bukan cuma kami membaca firmanmu. Tapi boleh mengerti segala kebenaran firmanmu. Dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bersuka cita dan berbahagia. Berkati kami semua supaya tidak ada di antara kami yang meleset dari kehendak dan tujuan Tuhan. Jangan ada di antara kami yang tidak menikmati ya Tuhan. Biarlah engkau bekerja dengan leluasa di antara kami. Membuka hati dan pikiran kami. Memampukan kami ya Tuhan. Untuk boleh mengerti firmanmu. Perkati juga hambamu. Ya hambamu hanyalah hamba yang lemah dan juga manusia biasa. Tapi biarlah dengan kuasa daripada Tuhan. Biar dengan roh kudus pimpin. Hambamu bukan menyampaikan lagi perkataan ataupun hikmat dunia manusia. Tapi menyampaikan segala hikmat surgawi. Hikmat yang daripada Tuhan. Yang memerdekakan. Yang memberikan kebenaran. Yang menonton setiap jemaatmu. Hidup di dalam jalan dan juga hidup di dalam jalan memuliakan Tuhan. Ini doa kami semua. Biarlah engkau tutup bungkus kami dengan kuasa rohmu. Biarlah di dalam ibadah kami ini. Hanya engkau saja yang kami puji sembah. Kami tinggikan dan agungkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Satu-satunya nama. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya jadi saya kasih judul. Pembahasan kita pada pagi hari ini. Satu dalam roh. Seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi ya. Satu di dalam roh. Oke itu judul kita. Nah dan kemudian. Ayat 23 sampai ayat 37 ini saya bagi menjadi dua outline. Saya berharap masih banyak yang mengikuti saya membaca pasal 4 ayat 23 sampai 27. Saya takut mau tanya berapa banyak yang angkat tangan. Nanti apa namanya cuma yang di depan-depan lagi. Saya asumsi saja ya baca semua pada baca. Kalau pada belum baca bertobat. Bertobat kalau belum pada baca. Baca minggu-minggu depan. Oke minggu depan kita akan membahas kisah parasul pasal 5 ayat santu sampai ayat yang ke-11. Tentang Ananias dan Safira. Kalau misalnya berat masih berat. Pas lagi jalan ke kantor puter itu apa. iPod, iPhone atau Android. Atau kalau enggak satu hari baca satu ayat. Ada 11 ayat. Oke. Mari kita sama-sama lihat. Saya bagi ini menjadi dua outline. Outline yang pertama yaitu. Kita akan lihat bagian ini bicara tentang sumber kesatuan roh. Sumber kesatuan roh. Dan juga yang kedua nanti kita akan lihat di dalam bagian yang selanjutnya. Yaitu dampak dari kesatuan roh tersebut. Jadi yang namanya kesatuan roh itu. Kesatuan orang percaya itu harus ada dampak. Enggak cuma bilang oke kita bersatu tapi what's the point? Enggak ada dampak. Mari kita sama-sama lihat poin yang pertama. Ikutin saja dari bagian-bagian ini. Jadi dalam ayat 23 kita lihat sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes. Masih ingat bahwa ini adalah hari yang sama. Hari yang sama dari pembahasan kita tentang sesudah Yohanes dan juga Petrus berkotbah. Mereka dipenjara malam harinya. Besoknya diperhadapkan dengan sidang. Sidang lengkap. Sanhedrin, Farisi dan juga Saduki. Semua datang di situ. Kemudian mereka dibungkan. Jangan bilang lagi tentang Tuhan Yesus. Jangan bicara-bicara lagi tentang Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka makin berani. Makin, kemarin kita bilang, makin dibabat kekristianan. Makin merambat. Ada pun intended. Makin dibabat, makin merambat. Nah, setelah mereka dibelepaskan. Apa yang terjadi? Ini yang kita lihat. Menarik sekali. Setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan. Apa yang terjadi? Mereka langsung pergi ke persekutuan mereka. Kepada rekan-rekan seiman mereka. Dan di situ mereka dikatakan, Mereka menceringkan apa yang mereka alami pada hari itu. Dalam bahasa Yunani, ayat 23 itu saya pakai kata, Tubuh Kristus. Supaya familiar dengan apa yang kita sering dengar. Sebenarnya di dalam kitab LAI, Tidak muncul tubuh Kristus. Yang muncul adalah, Sesudah, lihat ayat 23. Sesudah dilepaskan, Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Sebenarnya teman-teman ini sudah interpretasi. Teman-teman itu sudah interpretasi dari bahasa Greekanya, Yaitu ini dia. Ideos. Ideos. Yang artinya sebenarnya, Kalau misalnya bidang ideas itu sendiri mau diterjemahin, Itu once own. Once own family, Once own private, Personal, Once own people, Once own home, Atau property. Tapi pertanyaannya, Kenapa tiba-tiba, Kok Alkitab menerjemahkan teman-teman mereka? Di mana koneksinya? Koneksinya di sini. Waktu mereka melihat teman-teman, Orang-orang Kristen yang lain, Mereka tidak melihat lagi mereka sebagai teman. Mereka melihat sebagai apa? Their own. Bisa ngerti? Mereka punya sesuatu yang lebih daripada teman. Bahwa mereka melihat bahwa, Yang itu-itu, Sahabat itu, Itulah keluarga saya. Itulah family saya. Itulah my property. Itulah kepemilikan saya. Seorang Dietrich Bonhoeffer, Suatu waktu adalah teolog yang sangat hebat, Di dalam, Masa perang dunia ke-2 dulu, Waktu dia di Jerman. Dia seorang yang meninggal pada masa pemerintah kejahatan Nazi, Hitler. Dan dia di penjara. Dia di penjara, Dan di dalam penjara-penjara dia nulis-nulis, Caranya Nazi, Hitler, Supaya dia tidak terus berkotbah, Dan juga memurihkan orang, Dia dimasukin dari penjara ke penjara, Dia dibuat, Pindah dari konsentrasi satu, Ke kamp konsentrasi satu. Supaya apa? Supaya dia kehilangan teman. Dan memang di dalam satu tulisannya dia bilang, Bahwa sekarang, Waktu saya di dalam penjara, Pindah dari satu kamp konsentrasi, Ke kamp konsentrasi yang lain. Saya sadar sekali, Saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, Yaitu, Saudara dalam Kristus. Teman-teman seiman dalam Kristus. Merekalah saudaraku. Merekalah saudariku. Nah ini dia yang saya lihat, Bahwa dalam bagian ini, Al, kita mau menyampaikan, Bahwa inilah gambaran, Jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bisa begitu kuat, Bagaimana kesatuan roh ini, Bisa begitu indah. Itu nanti dampaknya kita lihat. Tapi, Apa salah satu penyebabnya, Yang membuat mereka begitu indah, Menarik dan kuat? Apa sumbernya? Ini dia, Poin yang pertama di dalam ayat 23. Yaitu, Mereka dapat kekuatan berlimpah, Mereka dapat penghiburan berlimpah, Mereka dapat suka cita, Walaupun keadaan mereka sedang, Mengalami persekusi. Ya? Mengalami persekusi. Dan, Ini menarik ya, Mereka sedang membicarakan firman Tuhan, Tapi mereka dapat perlawanan dari, Hamba-hamba Tuhan. Ya? Ironi itu, Kita bahas kemarin. Tapi mereka dapat penghiburan, Waktu mereka datang ke teman-teman, Itu yang kita lihat di dalam ayat 23. Mereka datang kepada teman-teman mereka, Lalu mereka menceritakan. Kira-kira kalau misalnya kita sedang ada masalah, Kenapa sih mau suka cerita-cerita? Hah? Jadi lega. Bukan mau ember ya, Cucut-cucut-cucut-cucut. Enggak ya, Bukan mau gosip-gosip. Iya toh, Enggak toh. Tapi supaya dapat, Kelegaan. Dapat penghiburan. Masalah segera hilang gak? Enggak. Masalah stay. Masalah tetap ada. Tapi kenapa? Tiba-tiba setelah kita sharing dengan orang yang kita percaya, Atau orang yang kita bilang sahabat dalam krisis, Atau keluarga. Kita dapat kelegaan. Karena kita ngerasa gak sendiri memikul beban. Kita ngerasa kita sharing our burden, With another person yang kita sharingkan beban itu. Hah, ini dia. Jadi ini bagian yang pertama bahwa sumber kesatuan di dalam roh adalah tubuh krisis itu sendiri. Jadi gak bisa kita menjadi orang krisis yang single fighter. Yang anak muda butuh tubuh krisis. Yang senior butuh krisis. Yang berkeluarga, keluarga muda, keluarga tua butuh krisis. Yang sendiri semuanya butuh krisis. Saya bersyukur ya, sebagai aplikasi saja, Bahwa di gereja kita sudah punya segala macam persekutuan ataupun komisi-komisi yang ada. Nah, buat rekan-rekan yang belum punya komisi, Mari kita pikirkan sesuatu. Kita ciptakan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk supaya kita punya bagian tubuh krisis sendiri. Bukan tubuh krisis sebagai gereja seperti ini. Kadang-kadang kita di dalam gereja ini ada seorang yang bilang bahwa Kita kadang-kadang di gereja, di gereja kebaktian minggu. Lost in a crowd. Mungkin kita belum lost in a crowd karena jemaatnya di bawah 100. Tapi coba anda bayangkan anda hadir di mega church. Yang penduduk, bukan penduduk. Kok jadi penduduk ya. Yang jemaatnya. Ya terima kasih sudah. Yang jemaatnya ribuan. Yang jemaatnya ribuan. Terus habis itu samperin di dalam gereja, datangin ke gereja. Tidak ada yang nyapa saudara. Itu dia namanya lost in the crowd. Aduh ini mau kemana ini. Saya masih ingat suatu waktu saya pergi ikut satu retret. Penghadiran jemaatnya lebih dari 20 ribu orang. Dari seluruh bangsa. Mahasiswa itu camp mahasiswa. Urbana setiap 4 tahun sekali. Saya datang masuk. Memang megah sih. Wow kagum makan Tuhan. Tapi merasa sendiri juga di dalam kekaguman sama Tuhan. Karena tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Jadi kira-kira nyempil-nyempil di mana. Nyempil di mana. Dan duduk. Rasanya. Aduh. Beda sekali kalau misalnya. Kita duduk dengan orang-orang yang di siling kita. Kita kenal dan segala macam. Ya. Oke. Balik lagi ke poin yang pertama. Inilah dia. Yang kita bisa lihat. Ini salah satu sumber. Kesatuan roh pada masa itu. Mari. Kita perjuangkan. Makanya di Berea. Ataupun senior golden age. Kenapa saya cerewet. Saya cerewet juga sama pemuda. Saya cerewet juga sama yang lain-lain. Ayo kita begini-begini. Karena itu biblical. Bukan ide saya. Ya. Bahwa Alkitab memang menyampaikan hal ini. Nah inilah yang sulai muncul-muncul. Saya pikir kenapa ya gereja-gereja mainstream seperti kita ini gak maju-maju. Bahkan justru sebaliknya. Gereja-gereja tertentu. Gereja karismatik. Gereja pentakosa. Sangat maju. Saya lihat kemajuan mereka adalah dalam hal pemuritan. Waktu saya mahasiswa mereka punya namanya grup. Cell group. Wah keren sekali. Kita apa? Grup besar. Itu aja maksudnya kevakti inminggu aja. Terus abis itu saya waktu pemuda juga. Ada teman yang ikut namanya grup Touch Heaven. Touching Heaven. Changing Life. Ada yang pernah dengar gak? Namanya grup. Small group. Namanya small group juga. Tapi dia pakai nama Touching Heaven. Changing Life. Wah keren juga ya. Terus abis itu yang saya cuma kenal di gereja yang pernah dulu dilakukan. Udah cuma komisi. Baru nanti ke belakang-kebelakang ini baru istilah-istilah kelompok kecil. Gereja dapat ataupun KTB. Tapi dari rekan-rekan dari gereja karismatik sangat advance. Mereka sudah mempelajari dulu apa yang Leroy Ames pernah bilang. Bahwa itu pemuritan adalah seni yang hilang. No wonder mereka sangat maju. Kita sangat terkebelakang. Jadi sekali lagi saya mau encourage berdasarkan bagian ini. Mari kita jangan puas dengan kemunduran kita. Rekan-rekan yang belum ada dalam satu komisi atau small group atau apa. Mari kita berinisiatif. Baru habis itu di ayat 24 dikatakan bahwa ketika teman-teman mereka mendengar respon. Mendengar cerita. Maka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya ya Tuhan engkau lah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Lai menerjemahkan, mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kata bersama-sama ini terjemahin dari bahasa aslinya. Kita bisa lihat di situ. Homo tumadon. Homo tumadon. Dari dua kata. Homo yos dan juga tumos. Homo yos tumadon. Tapi kemudian pas disatukan jadi Homo tumadon. Nah, Homo tumadon ini diartikan bahwa one accord, ada kesatuan harmoni, atau ada kesatuan pemikiran. Tapi sekali lagi, kenapa jadi one accord? Padahal Homo sudah gampang ya. Homo itu satu. Makanya ada Homo gitu ya. Sama cowok, cewek dan cewek. Nah, tapi tumadon itu sendiri artinya begini. Artinya dari tumos itu sendiri, sebelum diterjemahin menjadi one accord atau one mind, atau one harmony, itu datangnya tumos itu artinya begini. Entah itu big, great passion. Kalau bicara tentang passion, apa yang diingat? Bicara tentang passion. The passion. Suatu waktu saya masih mahasiswa, Pak Tong pernah membahas tentang film The Passion. Dia bilang, kenapa pakai kata The Passion? Karena memang cuma satu-satunya. The Passion. Kalau tidak salah, dulu pernah saya browse di Google, kalau kata The Passion itu selalu merefer munculnya The Passion of the Christ. Hasrat, ataupun, kalau misalnya negatifnya desire, atau seksual, apa namanya, drive. Tapi ada yang satu, artinya passion atau hasrat untuk melakukan yang baik, kira-kira begitu. Nah, itulah arti tumos. Arti tumos. Nah, seolah-olah saya mau menerjemahkan bagian ini begini. Bahwa, waktu Alkitab mencatat, atau Lukas mencatat bahwa mereka itu semua tumos, ya, ya, tumos. Seolah-olah Alkitab mau menyampaikan begini. Bahwa, gambaran jemaat yang mula-mula pada masa itu, mereka sharing the same passion. Mereka sharing the same passion, seperti passion yang Christ miliki. Dan inilah yang membuat mereka jadi satu. Because sharing the same passion. Atau di dalam Lukas, sorry, dalam Paulus, Paulus seringkali berulang bahwa, kita milikilah pikiran di dalam Kristus. Ya. Nah, ini dia. Jadi, mereka sharing the same passion with Christ. Waktu dua minggu yang lalu, tiga minggu yang lalu, kita sedang membahas Lukas pasal 2. Dan dalam Lukas pasal 2, ayat 42 sampai 47 itu kita bahas tentang persekutuan Kristen. Dan istilah yang muncul pertama kali persekutuan itu adalah koinonia. Dan sebagai aplikasi saya bilang, koinonia itu sendiri artinya adalah sharing, 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 sharing. Sharing faith in Christ, sharing position in Christ, dan segala macam. Ya tau, masih ingat yang si-si-si itu, commit to Christ, commit to congregation, commit to dan segala macam. Nah, ini dia. Yang menyatukan mereka adalah di dalam Kristus. Karena mereka bersatu di dalam Kristus, makanya yang lain mengikuti. Nah, ini poin yang kedua. Kalau kita mau mengusahakan kesatuan di dalam roh, di dalam gereja kita, janganlah satu di dalam hal-hal yang lain. Satu di dalam hal-hal yang lain, ujung-ujungnya nanti kita akan krek. Tapi kalau kita satu di dalam Kristus, ini akan membuat persekutuan tetap terus terpelihara. Kalau ke persekutuan gereja kita di GNI ini, cuma karena sebatas kesamaan suku, suatu waktu tidak akan bisa ditorair lagi, suatu waktu akan pecah. Kalau persekutuan gereja kita atau GNI ini, cuma semata-mata karena bahasa Indonesia, nanti ke depan juga ada bahasa Inggris, karena hal-hal seperti itu, suatu waktu orang akan tinggalin kalau tidak lagi mengakomodasi. Jadi kalau misalnya saya boleh pelajari, ternyata berbahasa yang lalu, oh ada orang-orang yang ninggalin gereja kita, karena anak-anak mereka tidak bisa diakomodasi lagi. Gereja jadi tidak relevan lagi buat mereka, karena gereja kita bahasa Inggris. Mereka punya anak-anak second generation, dan itu jadi alasan. Bahwa tidak dapat apa-apa di sini, tidak lagi bisa dengar kotbah, karena kotbahnya bahasa Indonesia, jadi tidak relevan. Mereka meninggalkan gereja. Itu poin ku. Bahwa kalau misalnya bukan Kristus, sebaik apapun, serohani apapun gereja kita, tidak akan cukup kuat untuk menjaga kesatuan roh. Sebaliknya, kalau karena Kristus, kesatuan hasrat, kesatuan passion, kesatuan iman kita di dalam Kristus, inilah yang akan memelihara persekutuan ini. Sebentar adalah rapat kita yang pertama di dalam gereja. Paling tidak rapat pertama di tahun ini, atau beberapa tahun ini, atau paling tidak rapat pertama kali saya ada di sini. Rapat pertama. Biarlah yang membuat kita satu di dalam rapat kita ini karena Kristus. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan, komisi-komisi, atau apa segala macam. Karena hal-hal yang seperti ini, kecuali Kristus, ini tidak akan membuat gereja kita bertahan lama. Tapi Kristuslah perkat. Saya suka pakai ini ilustrasi menjadi ilustrasi, kalau misalnya membahas tema tentang love, sex, and dating, atau bagaimana orang Kristen berpacaran, atau bagaimana orang Kristen mencari pasangan. Carilah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Karena waktu Anda mendekat kepada Tuhan, yang satu mendekat kepada Tuhan, ya sudut yang tadinya jauh, jadi diperkecil. Kita makin satu di dalam Tuhan. Bahkan perbedaan-perbedaan yang satu dengan yang lain, makin diperkecil perbedaannya. Bukan karena kita mengusahakan supaya tidak ada perbedaan. Perbedaan akan selalu ada. Di gereja juga akan selalu ada perbedaan. Tapi apa yang membuat kita akhirnya tidak memandang perbedaan lagi? Karena kita tahu yang terutama dan fokus, yaitu Kristus. Sehingga perbedaan kita tidak anggap lagi menjadi sesuatu yang menghalangi. Tapi perbedaan adalah sesuatu untuk mencapai tujuan di dalam kesatuan, dalam Kristus. Perbedaan buat dunia, atau buat yang sekuler, persekutuan sekuler, ya perbedaan berarti you are not part of us. Iya toh? Persekutuan motor-motor Harley, yang bawa motor sport, tidak bisa bergabung. Persekutuan atau geng mobil klasik, yang bawa Ferrari, tidak bisa bergabung walaupun mahal. Karena perbedaan. Oh kita ini grup ompak-opak kok. Grup mobil klasik. Situ kan anak muda, mobil Ferrari dan segala macam, tidak bisa bergabung. Ya enggak bisa. Kekristianan tidak demikian. Walaupun saudara berbeda, walaupun saudara tidak sama dengan saya, Anda bisa bergabung. Asalkan, Kristus. We sharing the same faith. We sharing the same passion. Our God, our purpose, our goal, sama. Yaitu Kristus. Nah itu yang menyatukan. Tapi kita berbeda satu dengan lain. It's okay. You still have a place in our church. Masing-masing kita berbeda. Tubuh Kristus berbeda masing-masing satu dengan yang lain. Masing-masing punya peran satu dengan yang lain. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, ada yang telinga. Semuanya punya peran-peran masing-masing. Kalau kita semua bersatu, ini menjadi suatu keindahan untuk mencapai tujuan. Perbedaan, bukan penghalang. Di sana di luar, sekuler, dunia di luar, penekanannya adalah uniform. Kekrisenan, penekanannya adalah united. Unity in Christ. Ya? Berbeda sekali. Nah ini poin yang kedua kita lihat. Bahwa mereka kemudian, karena sharing the same faith, sharing the same mind in Christ, have the same faith, maka mereka bisa harmoni. Mereka menaikkan doa-doa yang seperti kita lihat ini, di dalam ayat 25, sampai ayat 30. Nah, poin yang berikut yang kita bisa lihat di dalam ayat 25 sama ayat 30, adalah, bahwa mereka bisa kuat begini, karena pekerjaan roh kudus sendiri. Itu yang kita boleh lihat di dalam bacaan kita. Bahwa, karena roh kudus lah, ya, ayat 25, dan oleh roh kudus dengan perantaran hambamu bapak kami, Daud, engkau telah berfirman. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan di waktu yang lalu, melalui roh kudus, yang memakai hamba-hambanya nabi-nabi, itu semua tergenapi. Roh kudus, yang memelihara. Di dalam Matius juga, pasal 16, Petrus pernah mengakui bahwa, ya, engkaulah mesias, engkaulah, dan kemudian Yesus bilang bahwa, nah, di atas pengakuanmu inilah, akan didirikan gereja. Ya, di atas pengakuanmu inilah, akan didirikan gereja. Ya, kalau misalnya orang katolik memandang kisah Matius pasal 16 itu, oh, bahwa Petrus lah ini yang diserahkan kunci, ya, kunci untuk orang-orang bisa diselamatin. tapi sebenarnya, pemahaman yang sebenarnya adalah, di atas pengakuan Petrus. Bahwa Yesus lah mesias, Tuhan, di atas pengakuan itulah akan didirikan. gereja. Maksudnya bukan ke, apa namanya, keutaman Petrus. No. Tapi lebih kepada, siapa yang sama seperti Petrus, mengaku, bahwa Yesus adalah mesias, anak Allah Tuhan. Disitulah, kamu jadi gereja. Oke. Nah, ini ada pemandangan teologi yang berbeda. Tapi balik lagi ke dalam poin ini, bahwa kita lihat, bahwa apa yang juga disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus, di Matius 16, juga terkenapi di sini. Dan lebih-lebih lagi di sini, Lukas membahas, bahwa yang sudah disampaikan oleh Daud, apa yang sudah dicatatat di Daud, Masmur, itu terkenapi. Ini poin yang berikut ya, bahwa roh kudus sendiri, yang menjadi sumber kesatuan. Ya. Ya, kalau misalnya saudara terus dipimpin oleh roh kudus, itulah dia, yang akan membuat kita terus bersatu dengan yang lain. Tapi, kalau saudara dipimpin sama roh kudus, itulah yang bikin kita berantam di gereja. Sebaik apapun, tujuan pikiran saudara. Tapi kalau bukan roh kudus, ya iya dong. Kalau bukan kudus, kudis. Ya dong. Kalau bukan roh kudus, roh yang lain-lain, yang memimpin saudara. Mari kita terus dipimpin oleh roh kudus, supaya kita bisa terus menikmati kesatuan di dalam roh yang indah. Yang kedua, dikatakan bahwa dalam bagian ini kita lihat bahwa firman Tuhan dan juga doa. Bahwa ini adalah hal yang tidak terpisahkan. Waktu mereka berdoa, waktu mereka membaca firman Tuhan, doa mereka jadi benar. Ya. Kadang-kadang kita berdoa suka gak benar. Karena kita gak tahu firman Tuhan. Doa kita maksa-maksa. Saya pernah ingat waktu itu Januari pertama kali saya datang, saya pakai ilustrasi tentang tahun 99, 98, tentang ada pengajar yang gak benar di Indonesia yang bilang, oke minta apa saja. Saya kasih ilustrasi, dia minta VW. VWnya. Terus datang, aduh pendeta gak dapat. Kamu gimana doanya? Aduh saya berdoa ya minta sama Tuhan. Lah kamu doanya gak detail. Kamu berdoa minta dong, VW turbo, warna kuning, 2T dan segala macam. CC-nya 1800. Ya ini makanya kamu dapat. Oh gitu ya. Terus abis itu berikut lagi gak dapat, udah detil. Loh, kenapa? Ya saya udah minta begini. Kamu udah minta gak? Garasinya muat. Ya, segini-gini. Ya kamu gak minta. Jadi kamu minta, nanti mau ditaruh di mana mobilnya? Kalau kamu gak minta sama garasi sekaligus sama Tuhan ya. Harus ada garasi yang pas buat VW turbo kamu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, dimensinya berapa. Ini jelas-jelas blow on banget ya kan. Tapi ya jadi hamba Tuhan. Benar, tapi ini beneran terjadi. Kenapa bisa ada orang-orang seperti ini? Berdoa yang menyesatkan. Gak tahu firman. Makanya itulah sebabnya, bagi jemaat mula-mula ini, mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Mereka membaca. Ini yang terus konsisten kita lihat dari kisah parasut pasal 1. Mereka membaca Alkitab. Mereka kunjung-kunjungan, makan-makan. Makan-makan. Mereka kunjungan, apa namanya, dari rumah ke satu ke rumah yang lain. Mereka tetap bahas firman di situ. Belajar firman. Kalau kita mau supaya doa-doa kita gak menyeleweng, kesana kemari, bacalah firman Tuhan. Supaya kita tahu doa yang tidak maksa. Doa yang tidak maksa. Tahu kan? Doa yang maksa. Saya pernah nih doa maksa nih. Bapak saya suatu waktu meninggal. Ini seharusnya bukan cerita lucu ya. Tapi maaf kalau jadi cerita lucu. Jadi bapak saya meninggal. Terus abis itu, waktu itu ya saya, karena saya, waktu masih muda, saya pergi ke segala gereja. Gereja jalan-jalan. Jadi, keren juga ini pendeta ini berdoa tentang, klaim bapak kamu. Kamu bisa berdoa, bangkitkan dia lagi. Oh iya benar, saya berdoa. Tuhan bangkitkan bapak saya. Apalagi, di depan orang makin nangis-nangis lagi. Oh iya benar-benar, Tuhan gitu. Enggak bangkit-bangkit bapak saya. Sampai dikubur juga enggak bangkit-bangkit. Ya, waktu itu sedih lah ya. Kalau sekarang saya pelajar lagi, betapa bodohnya saya berdoa begitu ya. Jasias sudah mati gitu ya. Masih mau berdoa dibangkitin. Terus mama saya juga waktu itu kalau enggak ngikut ya. Iya, iya, kita berdoa gitu. Padahal sudah mati lah. Cuma saya pikir, betapa bodohnya saya waktu itu ya melakukan seperti itu. Menyontek lagi. Menyontek doa orang lagi. Klaim-klaim begitu. Jadi bagaimana supaya doa kita nanti ke depan enggak ngaco kayak begini? Firman Tuhan. Sebaliknya kalau kita cuma jauh, pengetahuannya banyak, bacaannya jauh sampai di mana-mana, tapi kita enggak berdoa, ini juga ada yang cacat juga. Jadi kita harus sama-sama punya dua hal ini. Firman dan doa menjadi pilar, menjadi fondasi. Kalau firman dan doa ini teratur di dalam kehidupan gereja kita, ini pasti akan terjadi kesatuan di Damroh. Pasti dampak-dampak yang baik nanti, yang gereja itu maksimal, tidak memberitakan inji maksimal dalam pelayanan, itu terjadi. Oke, saya mau nyempilin ini satu aplikasi buat kita tentang firman dan doa. Rekan-rekan jemaat semua sekalian besar sudah sangat setia datang beribadah. Satu hal yang masih kurang, persekutuan doa. Ada yang mulai senyum-senyum. Puji Tuhan berarti Tuhan Rokudus menegur. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau seimbangkan ini. Firman dan doa. Saya jamin, doanya cuma satu kali seminggu. Tidak lebih dari sejam. Nikmat juga doa. Yang sudah ikut doa, nikmat tidak? Abis doa makan. Maksudnya gitu. Ya, ada keseimbangan di sana. Ya, ini poin yang kedua. Kita lihat bahwa jemaat bisa begitu satu, begitu kuat karena Rokudus sendiri yang memelihara. Dan juga karena firman Tuhan dan doa. Itu yang membuat mereka terus kuat di dalam Tuhan. Berikut, bagian yang berikut. Kita lihat di dalam ayat 31. Nah, pemberitakan Injil, dan ini diulang juga di dalam ayat 33. Bahwa karena ada terus orang-orang yang memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil kebangkitan Yesus, ini juga menjadi sumber kesatuan. Ya, mereka terus memberitakan Injil. Bukan cuma Kristus pemerhatian satunya, tapi Kristus yang dibicarakan. Kristus yang diberitakan. Kalau gereja stop memberitakan Injil. Kalau jemaat Tuhan, orang Kristen stop memberitakan Injil, apa yang terjadi? Gereja stop berfungsi. Orang Kristen stop berfungsi. Karena fungsi kita adalah menjadi garam, menjadi terang di dunia. Waktu Anda dan saya stop memberitakan Injil, stop bersaksi tentang Kristus. Atau mungkin sebaliknya, Anda bersaksi tentang Kristus, tapi Kristus yang macam apa? Sekarang banyak juga yang bicara tentang Kristus. ya, jadi orang membicarakan tentang bukan Kristus yang mati dan bangkit dari salib, dari menderita ya, bangkit dari kematian. Mereka memberitakan Kristus-Kristus yang lain. Pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, ini membuat gereja dan juga jemaat dan dunia makin rusak. Kalau orang-orang memberitakan Kristus yang lain, ini membuat gereja-gereja ini yang makin apa? Makin terpuruk. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan Tante yang dari Toronto dan sempat membahas sedikit tentang oh, Tante dari Toronto itu yang Toronto Blessing? Toronto Blessing, wah itu satu pengajaran yang mengaku-mengaku Kristen di era tahun 80-an. Saya gak tahu masih ada sekarang apa gak ya Tante? Masih ada gak ya? Udah gak ya? Ya, kayaknya sudah gak ada. Tahun 80-an. Banyak sekali orang datang. Tante juga sempat cerita, minta ampun orang bisa datang. Tapi kemudian abis itu ternyata ketahuan ini sesat dan juga akhirnya harus ditutup sama pemerintah. Banyak sekali orang Kristen terluka. Dan terlukanya bukan mereka cari ke gereja lain. Mereka kecewa sama kekristianan. Jadi gak ke gereja lagi. Merusak. Ya, merusak. Ya, jadi mari rekan-rekan sekalian terus mendoakan supaya saya sendiri sebagai hamba Tuhan dan juga GII menjadi gereja yang memberitakan Kristus yang di dalam Alkitab. Bukan Kristus versi dunia. Bukan Kristus versi liberal. Bukan Kristus versi orang sesat. Kristus yang disaksikan di dalam Alkitab. Ya, jangan juga cepat percaya kalau nonton-nonton film tentang Kristus di dalam dunia-dunia Hollywood. Waduh, banyak sekarang film-film Kristus yang Tuhan Yesus memang disajikan. Tapi ngacok gitu ya presentasinya tentang Yesus. Hati-hati seperti itu. Ada, saya gak menonton sih tapi sempat dengar sedikit tentang apa, Yesus Superstar. Ya, pernah dengar gak? Ya, Yesus Superstar. Waduh, ini juga menceritakan bagaimana Yesus sepertinya mendukung LGBTQ lah kira-kira seperti itu. Hati-hati. Nah, biarlah gereja kita sekali lagi terus setia di dalam pemberitaan Injil dan saya ingat saya tambahin tentang kebangkitan Yesus ini karena begini, seorang di Ipeker pernah nulis begini kalau gak salah bahwa kalau mau beritakan Injil itu cuma bicara tentang kebaikan kasih Tuhan Anda abuse itu Alkitab. Anda harus bicara juga bahwa Injil itu tentang salib tentang kematian tentang penderitaan tentang ikut Tuhan harus bicara Injil kalau mau beritakan Injil itu jangan cuma baik-baiknya tapi kamu harus tuntas sampai akhir bahkan Beker sempat bilang bahwa kalau kamu bicara tentang Injil itu kamu harus sampai tantang orang orang itu terima Kristus apa enggak itulah Injil yang sebenarnya kalau cuma bilang Tuhan baik sama kamu kasih itu istilahnya itu cuma menghipnotis atau cuma apa namanya memaniskan Alkitab saja kemudian nanti orang setelah jadi Kristen terus dia mengalami ternyata dalam hidup banyak sekali salib yang harus dipikul banyak sekali pergumulan orang-orang ini ninggalin gereja orang-orang ini kecewa sama kekristenan saya enggak tahu saya mau coba hubungkan apakah demikian seorang Pak Joshua Harris Pak Pendeta harusnya enggak boleh sebut nama ya di mimbar ya sudah tersebut it's okay lah dia seorang penulis yang pada umur 20-an dia sudah sangat terkenal menulis buku yang sangat terkenal tentang Kiss Dating Goodbye Stop Dating the Church tentang Sex Lush or apa gitu ya saya lupa ya jadi banyak sekali jadi berkat seolah-olah buat orang gereja dan anak-anak Tuhan bahkan sampai di Indonesia sekarang dia bilang dia meninggalkan dia punya iman meninggalkan dia punya apa namanya dasar yang sepenuhnya kepada Kristus aduh aduh saya pikir jangan-jangan ya dia cuma mengalami ya itu dia Yesus itu bayi pengusaha atau mungkin saya enggak tahu lah terlalu terlalu menghakimi juga kali ya tapi ya ini bahaya sekali kalau kita cuma mengerti kekristenan yang cetek-cetek saja ya kita cuma mau dengar yang menyenangkan hati dan menyendangkan telinga kita saja sehingga waktu kita mengalami benturan hidup yang keras kita mengalami suatu pergumulan dalam hidup kita aduh kok bukan seperti ini yang saya pelajari tentang Yesus akhirnya kita abandon our faith itulah sebabnya penting kita terus ada pemuritan di dalam gereja kita sebenarnya ini saya mau keep tapi sudah keluar di mulut saya harusnya ini jadi element of surprise di dalam kotbah harus ada element of surprise katanya ya di aplikasi tapi ya udahlah saya bahas saja bahwa pemuritan itulah tempat kita membahas tentang Injil dari awal sampai akhir bahwa di dalam pemuritan itu nanti kita akan bahas bahwa Injil itu bukan cuma ayo kamu senang bertobat langsung jadi anak Allah mati masuk surga waduh enak banget begitu saja jadi orang Kristen no ke Kristenan tidak seperti itu ke Kristenan lebih daripada itu bukan cuma kamu selamat selamat masa muda lagi ya terus abis itu masuk surga no lebih daripada itu di dalam ke Kristenan kamu akan pikul salib kamu akan menderita bagi Kristus this is real tapi Alkitab juga kasih tak bahwa kalau kamu pikul salib yang dari Tuhan kuk yang daripada Tuhan wah itu enak melegakan dan menyenangkan berbeda dengan yang dunia punya ini Injil yang penuh sehingga kini kita dengan leluas saya bisa bilang ya memang waktu kita bertobat tidak ada yang kita bisa lakukan itu pekerjaan Tuhan tapi setelah kita bertobat nah disitulah keringat disitulah disiplin disitulah tanggung jawab ya kenapa enggak kita harus baca Alkitab tiap hari dulunya baca Facebook dulunya baca social media status atau yang lain-lain yang senior saya enggak tahu bacaannya apa tapi sekarang setiap hari sebelum tidur sebelum beraktifitas baca firman berdoa disuruh lagi pendeta baru datang persukutuan doa paduh datang pendeta baru suku ikut komisi ini dan ikut komisi itu ikut discipleship dan segala macam banyak banget permintaannya gitu ya ya itulah disitulah salibnya aduh pendeta baru suruh pelayanan lagi suruh komitmen pelayanan jadi panitian dan segala macam segala macam ya itu dia salib Kristus dunia itu sesuatu yang kita pernah bahas kemarin tidak menyenangkan itu tapi buat kekristian kalau kita ngalamin Tuhan itu suatu keindahan suatu kemuliaan sesuatu yang menyenangkan dan melegakan amin kita lanjut ke bagian yang berikut ayat 33 tiga oh ya penyertaan Kristus penyertaan ya yang ketiga-tiga yang ketiga-tiga ayat 33 disitu muncul lagi ya muncul kata dunames dunames ya pernah saya pernah bahas ini dalam kisah parasul 1 bahwa kemudian mari kita lihat di dalam ayat 33 saya baca dari ayat 22 ada pun kumpulan orang yang salah percaya itu mereka sehati sepikir sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama ayat 33 dan dengan kuasa yang besar ya dengan kuasa yang besar nah ini dia kata kuasa yang besar yaitu kata dunamis masih ingat kata dunamis ini yang nanti kemudian turunannya dudinamit ya dinamit kalau kita bahas dalam kisah parasul saya bahas tentang bahasa Indonesia cuma kenal dua kuasa aja yang satu ya kuasa-kuasa tapi sebenarnya dari bahasa aslinya waktu kita bahas kisah parasul 1 ada kuasa yang dari Tuhan itu gak di share itu eksosia nah tapi dunamis ini atau dynamit ini nanti kemudian ini kuasa yang Tuhan kasih kepada para rasul pada masa itu dan kuasa ini juga yang Tuhan kasih ke kita ya bahwa ada kuasa daripada Tuhan ya the power through gates ya Tuhan yang kasih power ya Tuhan yang enable us sehingga akhirnya persekutuan itu bisa terpelihara jadi sekali lagi ini dia yang harusnya terus ya mengingatkan kita kalau ada persekutuan di gereja ini bukan karena kita bukan karena siapapun siapapun pendahulu-pendahulunya ya saya memang tahu disini ada om dan tante yang merintis gereja tapi saya rasa om dan tante sangat setuju bahwa kalau gay ini bisa eksis sampai saat ini karena ini karena Tuhan karena pekerjaan roh kudus karena kesatuan iman karena firman karena doa ya dan kalau boleh saya saksikan juga saya menarik sekali saya ingat pernah ngobrol-ngobrol dengan om dan tante pendiri gereja ini kan gak usah sebut nama jadi oh bagaimana waktu itu memulai gereja ya itu om dan tante telepon-teleponin kontak-kontakin dan segala macam saya mikir-mikir ya iya no wonder om teleponin semuanya orang gak bisa nolak sampai akhirnya seratusan orang datang kita ada gak yang masih ngontak-ngontak orang datang saya pikir coba kita semua kayak om dan tante tempo dulu kontak-kontakin orang masing-masing masing-masing coba aja kontak lima orang lah om tante ngontakin ratusan orang kita gak usah ratusan lah beda kapasitasnya ya dan waktu itu om dan tante belum pakai handphone yang kayak kita punya tuh udah canggih tuh 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 gitu pakai bluetooth om itu masih pakai cheat cheat lebih lama lagi delay-nya gitu aduh tapi saya pikir kenapa mereka bisa melakukan dengan giat roh kudus kerjakan itu roh kudus kasih dunamos sehingga akhirnya mereka explode saya membayangkan kalau satu orang ngomong kira-kira ngomong dengan orang di satu telepon untuk mengajak kebaktian berapa ya om ya berapa menit ya semenit lebih kayaknya gak mungkin semenit kalau semenit eh jangan lupa datang kebaktian besok ya cer gitu ya gak kan gak gitu kan pertama apalagi orang Indonesia eh gimana kabar gitu ya ya mungkin kalau saya hitung-hitung kayak begitu satu orang dikontak mungkin lima menit lah eh ini oh jangan lupa ya datang besok ya jangan lupa besok kita mau ada kebaktian di rumah di alamat di Burnaby belum GII itu tempo dulu saya bayangin coba ya yang majelis ngontak-ngontak yang ketua komisi ngontak-ngontak yang LC ngontak-ngontak orang-orang gak usah banyak-banyak masing-masing ngontak lima orang saja gimana kira-kira berani terima tantangan berani ada yang bilang berat oke jangan lima deh bagaimana kita masing-masing ngontak dua orang satu orang kontak dua orang saya ingat kemarin golden age saya cuma ngontak satu tante tapi tante ini karena saya ngontak dia bawa lima belas orang satu orang bisa bawa lima belas orang yang muda-muda bagaimana yang beranya gimana ya saya challenge satu kontak dua bukan bawa berain ya bukan bawa kalau bawa itu kan udah kedaulatan Tuhan iya toh sekarang kontak aja kontak aja bagaimana bisa gak aduh cuma satu orang dua orang yang ngomong alamat gimana nih takut takut bagaimana yang sudah kita pelajari berani siap terima tantangan satu orang kontak dua bisa oke kita lihat minggu depan ya kalau minggu depan banyak yang datang bersyukur bukan ini gue yang ajak ini gue yang kontak nana bersyukur itulah pekerjaan Tuhan kita lihat nanti nah ini dia bagian yang pertama yang semua ajak untuk kita lihat inilah kesatuan roh yang boleh terjadi karena hal-hal ini kesatuan roh itu boleh terpelihara bagaimana dengan GI sudahkah semua ini ada di dalam GI kalau belum mari kita berdoa lagi sama Tuhan minta supaya ini boleh terjadi supaya jangan lagi 30 tahun ini datang banyak banyak juga yang pergi banyak yang datang bertobat tapi banyak juga yang datang bertobat terus tinggalin gereja tobat lagi saya tobat mau ke GI gitu ya mari kita berdoa hal-hal ini saja yang bisa menyatukan dan melihara kesatuan tubuh Kristus kesatuan gereja LC Golden Age Berea KTB dan juga senior mari kalau ada komponen-komponen yang kurang kita usahain supaya jangan ada yang kita skip karena inilah hal-hal yang harus ada di dalam gereja kita di dalam persekutuan kita nah inilah dia sekali lagi kesimpulan saya di akhir yang harus kita lakukan ke depan inilah pemuritan inilah misi gereja sekali lagi gereja tidak cukup waktu kita datang di dalam gereja kita cuma berbagi hal-hal yang bagus saja yang positif ya toh tidak terjadi aduh gue kemarin ada masalah pergumulan it's not happening karena di meja makan kita cuma cenderung bicara yang superficial gimana minggu ini wah mantap luar biasa sunny seperti hati saya yang sunny can you see in my face sunny kira-kira gitu ya itu cuma hal-hal yang baik terjadi kalau cuma hal-hal yang baik enggak salah sih cuma intinya begini kalau cuma hal-hal yang baik saja yang terjadi kita enggak seringkan tentang pergumulan-pergumulan yang satu dengan yang lain kita enggak membagikan firman kita enggak membagikan tentang penginjilan krisis dan apa segala macam ya it's not happening this gitu ya ya kita cuma istilahnya ya ya mode mode silent mode ya udah mode apa mode idle gitu nah gereja itu harusnya enggak diem enggak idle we have to do something enggak mungkin anda menceritain kabar baik kepada rekan sesama anda ceritain kabar baik itu kepada orang lain yang belum mengalami Tuhan ya nah itulah sebabnya saya pikir ini semuanya ini bisa kita lakukan bersama-sama bisa terjadi dengan berlimpah-limpah sebagian bisa terjadi dalam kongregasi yang besar begini tapi sebagian itu hanya bisa terjadi di dalam satu persekutuan yang kecil sebabnya saya mau dorong kita mari kita perjuangkan kembali itu pemuritan komisi-komisi kelompok kecil-kelompok kecil persekutuan-persekutuan yang ada ya disitu ini kita bisa lihat ini ngalamin kita bisa saling ingat yang satu dengan yang lain lagi dipimpin roh kudus atau roh kudis ya kita lagi ingatin satu gimana seminggu-minggu ini bergaul dengan Tuhan di dalam firman dan doa apa enggak kalau disini saya enggak bisa tanya-tanya satu persatu firman doa dibaca di dalam persekutuan itu semua terjadi interaksi oke poin yang kedua poin yang kedua saya 12 menit lagi ya tampilin aja semuanya poin yang kedua apa kemudian yang terjadi setelah jemaat bersatu di dalam roh ya bagian-bagian yang kita lihat dampak dari kesatuan roh ya dampak dari kesatuan orang-orang yang percaya dampak dari kesatuan orang-orang yang sekalipun mereka enggak sempurna mereka masih mengalami takut saya pikir mereka masih mengalami rasanya bergumul ya mereka saya pikir sekalipun Rasul Petrus dan Yohanan sudah mengalami penuh dengan roh kudus mereka masih manusia seperti kita itu sebabnya ayat 2324 dia datang sama teman-teman ya kalau dia enggak butuh teman-temannya enggak perlu curhat dong saya kuat kok saya bisa melakukan mujizat saya enggak di penjara itu kan karena Tuhan pekerjaan Tuhan I don't have to tell it to anyone Tuhan saya kuat kira-kira gitu tapi the fact is not Petrus dan Yohanes tetap mereka sharing dan lihat respon mereka di dalam doa malah mereka bilang wow yang terjadi ini sebenarnya bukan karena mereka meng-overpower orang-orang ini Petrus dan Yohanes tetapi Tuhan yang sudah menetapkan hal ini mereka bisa melihat kedaulatan Tuhan waktu mereka berdoa ya jadi ini dampaknya waktu mereka bersatu dalam roh ada penghiburan ada penghiburan sekali lagi hal-hal seperti ini tidak bisa kita nikmati dalam persekutuan yang besar tentu persekutuan besar ini firman Tuhan very encouraging puji-pujian pemimpin pujian ibadah lagu ataupun doa bisa tapi untuk sesuatu yang istilahnya lebih spesifik kita dapat yang general disini ya ayat 24 sampai 30 ini bicara tentang doa mereka ya doa jemaat mula-mula ini yang satu di dalam iman di dalam passion mereka waktu mereka berdoa waktu mereka berdoa mereka lihat bahwa doa mereka dijawab dua hal ini terjadi yaitu iman mereka dikuatin oh iya ya iya ternyata yang kejadian ini adalah atas kedaulatan Tuhan Tuhan sudah rencanain kok sekalipun Pilatus dan juga Herodes ada sekalipun bangsa-bangsa dan juga suku-suku bangsa raja-raja bangkit tapi ini sudah dinibuatin sama Alkitab ini membuat mereka makin kuat begitu juga dengan kita kan kalau kita baca Alkitab suatu waktu kita saat teduh kita lupa dan pernah kejadian dalam hidup terus kita ingat loh ini seperti saat teduh saya minggu lalu atau dua minggu yang lalu oh ini seperti saat teduh saya kemarin Tuhan sudah siapin apa yang terjadi iman kita yang dikuatin tapi kalau saudara baca Alkitab tapi kalau saudara tidak baca tidak ngalamin begitu juga kalau saya berdoa saudara berdoa loh ini jawaban doa puji Tuhan praise the Lord iman dikuatin tapi kita tidak berdoa nothing happen tidak ada kemajuan di dalam iman juga di dalam kerohanian kita tidak makin dewasa oke waktu mereka berdoa mereka mengalami makin didewasakan karena firman dan juga iman mereka yang makin dikuatkan ayat 31 kemudian apa dua hal yang bisa kita lihat di dalam ayat 31 setelah mereka berdoa kemudian dikatakan disitu mereka apa mengalami itu gempa ya gempa itu sebenarnya adalah satu tanda ini satu pola yang muncul di dalam perjanjian lama seolah-olah begini gempa itu kita bisa lihat nanti kalau misalnya ada yang mau buka keluaran 19 ayat 18 dan juga yesaya 6 ayat 4 ada yang mau bacain yang laki-laki baca keluaran 19 ayat 18 yang perempuan baca yesaya 6 ayat 4 ini tentang gempa silahkan silahkan ada yang baca yang satu perempuan yang satu laki-laki silahkan siapa dulu duluan yang perempuan ya saya 6 pendek ya jadi gempa bumi pada masa waktu lukas mencatat ini ini mengeko ada pola seperti ini dalam perjanjian lama dan ini merupakan tanda teofani tanda kehadiran Tuhan ya tanda kehadiran Tuhan bahwa Tuhan berkenan atas doa-doa mereka gitu ya jadi saya melihat ayat 31 ini bahwa perkenanan Tuhan perkenanan Tuhan dan kita lihat tentunya disini juga ada dua hal bahwa waktu kemudian Alkitab mencatat dan ketika mereka sedang berdoa goyang tempat ini berkumpul mereka semua dipenuhi roh kudus lalu mereka memberitakan firman Tuhan nampaknya ada kesan bahwa waktu mereka mengalami persekusi bukan mereka kapok enggak lagi deh enggak lagi tapi malah justru mereka makin kuat mereka makin tahan di dalam penderitaan ini tanda-tanda makin dewasa kan waktu anak-anak masih kecil setiap apa nangis jatuh kepentok apa nangis enggak dapat apa nangis tapi makin kita dewasa makin kuat enggak seperti anak-anak lagi ya tapi makin tahan makin bisa endure segala pergumulan ya dan juga disini kita lihat mereka makin beroleh keberanian nah ini satu hal yang menarik bahwa kisah parasul ayat 31 ini mencatat bahwa dipenuhi dengan roh itu enggak melulu manifestasinya adalah memberitakan atau berbahasa lidah seperti yang sering diimpose oleh gereja tertentu ataupun hamba Tuhan tertentu bahwa seolah-olah yang namanya dipenuhi oleh roh identik dengan berbahasa roh no dalam bagian ini dipenuhi roh itu salah satu yang kita lihat adalah makin berani mereka memberitakan incil makin berani mau melayani ya nah jadi buat jaman-jaman disini janjian kita enggak berani kita takut dan segala macam janjian enggak dipenuhi minta sama Tuhan dipenuhi oleh roh supaya makin berani mau melayani makin berani mau komitmen makin berani mau sungguh-sungguh mau ambil apa pelayanan yang ada yang ditawarkan oke baru ayat 3 sampai 5 kita lihat juga disini oh ayat 32 mereka sehati dan sejiwa mereka saling membantu saling memberi saling berbagi ini juga adalah dampak dari persekutuan roh yang ada orang-orang yang enggak setinji mereka bagi apa yang mereka punya mereka bagi dari kelebihan mereka tapi ada juga yang membagi dari kekurangan mereka semua menjadi milik bersama sekali lagi bukan seperti pengajaran komunisme in fact sebenarnya waktu Stalin mencomot ayat-ayat ini terus habis itu mendukung dia punya statement mendukung habis itu dia punya paham kita boleh melihat bahwa sebenarnya itu yang namanya sekarang lagi didengung-dengungkan kalau di dunia media yang namanya culture appropriation mencuri kebudayaan atau ide atau pemahaman untuk kepentingan sendiri that's yang what Stalin sedang lakukan dia pakai firman Tuhan untuk mendukung dia punya ide dan pemikiran segala macam tapi sebenarnya Alkitab tidak sedang mempromosikan komunisme no tapi Stalin mencuri ide itu sama seperti sekarang ada culture appropriation orang-orang multi level marketing itu kan sebenarnya muncul di dalam Alkitab muncul di dalam Alkitab jadi ada orang-orang yang oh ini cara bisnis yang bagus ini sehingga akhirnya dia adopsi sayangnya orang Kristen tidak melakukan hal itu multi level itu kita harus lakukan multi level apa disciple making multi level disciple making bukan multi level marketing 3-5 mereka tidak kekurangan sekali lagi semua terpenuhi ada catatannya sesuai dengan keperluan masing-masing dan yang terakhir kita lihat muncul satu nama disitu ada seorang yang namanya Yusuf tapi Rasul-Rasul kasih nama Barnabas artinya adalah seorang penghiburan dalam hal ini Barnabas belum siapa-siapa dia adalah orang yang baik saja memberikan teladan dan ini adalah dampak dari satu tubuh yang indah dia membagi apa yang dia punya tapi nanti kalau kita lihat nanti pasal selanjutnya pasal 5 pasal 6 nanti seterusnya sampai 16 kita akan lihat Barnabas ini yang tadinya tidak ada siapa-siapa dia kecil ternyata Tuhan pakai tadinya dia cuma sebagai generasi baru tapi kemudian nanti setelah terjadi ini apa namanya pemuritan yang baik dia menjadi pemimpin yang luar biasa bahkan Barnabas ini menjadi pemimpin kelompok kecilnya Paulus Paulus pemimpin kelompok kecilnya Paulus Paulus sebelum nanti kemudian dia dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Barnabas lah yang mentraining dia nanti kita akan sampai ke sana dan sekali lagi sebagai aplikasi sebagai aplikasi bagaimana kita mau memelihara kesatuan roh di dalam gereja kita balik lagi ke poin A tadi balik lagi ke poin A tadi semua di A tadi ya bagaimana kita mau melakukan memelihara kesatuan roh ini kesatuan roh ini makin bisa kita konkretkan di dalam kelompok pemuritan discipleship di dalam kelompok kecil di dalam KTB di dalam komisi yang ada ya sekali lagi kalau saudara mau menunjukkan kasih menunjukkan berbagi dan apa segala macam itu kalau diantara kita tidak terasa tapi kalau kita tunjukkan kepada orang-orang di luar itu benar-benar terasa kalau misalnya cuma berbagi kasih kepada orang yang baik sama kita itu mah biasa tapi orang Kristen itu dipanggil untuk keluar dari boundary seperti itu kita dipanggil untuk menunjukkan kasih terhadap orang yang sekalipun tidak senang sama kita disitulah waktu challenge iman kita di challenge waktu kita dipanggil untuk melayani melayani sesama orang baik disitu tidak ada pengorbanan karena kita melayani orang itu juga baikin kita itu bukan pelayanan itu buat baik itu namanya investasi kasih supaya nanti dapat lagi mau pelayanan harus ada pengorbanan disitu inilah di dalam small group di dalam pemulitan itu kita libatin orang kita datang ajakin orang-orang yang lain yang tidak kenal disitu kita bisa saling melayani disitu terjadi yang namanya sacrificial ya dan banyak hal yang lain lagi kita bisa mengajarkan orang-orang untuk melakukan disiplin ini disiplin firman disiplin berdoa disiplin bersukutu dan segala macam kalau di tempat besar seperti ini semuanya peran pendeta di dalam small group semuanya berperan di dalam small group you never know orang-orang ini mungkin LC-LC ini tampangnya masih imut-imut ya masih imut-imut ganteng-ganteng well who knows mereka nanti ke depan akan mereplay saya seperti Barnabas kita gak tahu aja kalau kita gak menginvest tapi coba saudara bayangkan kalau anda ada di dalam satu grup yang anda invest terus 5 tahun 10 tahun kemudian saudara lihat bahwa loh ini orang jadi hebat benar Tuhan pakai dengan luar biasa betapa bangganya saudara asalkan saudara mau memberi diri terlibat di dalam pemulitan ini akan terjadi mari rekan-rekan sekali lagi saya mau mendorong kita semua untuk mari kita perjuangkan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan masa kita mempersiapkan untuk penginjilan penjangkauan ada mahasiswa-mahasiswa baru nanti akan datang mahasiswa baru datang itu bukan cuma ataupun orang-orang baru datang itu bukan cuma tugasnya LC tugasnya kita semua ya mari kita tunjukkan Kristus mari kita libatin saya satu program yang saya siapin nanti ke depan adalah keluarga-keluarga mengundang student datang ke rumah ya nanti ada satu program dine with the students atau dine with the stranger oke atau kalau enggak meng-host saya kemarin posting di dalam grup ayo siapa yang mau meng-host international student ya apa namanya cuma 1-2 orang yang merespon lebih banyak lagi ya tentunya disitu kita dapat benefit kita dapat keuntungan tapi lebih lagi bukan keuntungannya kita bisa memuridkan orang yang nanti tinggal dengan kita dalam beberapa waktu ya itu kita lakukan di Seattle gitu kita lakukan di Seattle nah saya mau encourage mari kita sama-sama lakukan hal ini ya kita mau tunjukkan kesatuan yang roh kesatuan roh yang indah supaya jadi berkat buat bangsa-bangsa buat banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan mari kita tundukkan kepala kita berdoa saya kasih waktu untuk kita berdoa refleksi di hadapan Tuhan adakah hal-hal yang masih kita lihat dalam daftar ini belum ada di dalam gereja kita belum ada di dalam diri kita mari kita berdoa minta ampun sama Tuhan Tuhan tolong karena selama ini menjadi orang Kristen cuma melakukan yang saya mau saja yang saya senangkan saja tapi sebenarnya banyak tuntutan dan tanggung jawab untuk menjadi orang Kristen supaya dewasa di dalam Tuhan supaya gereja dewasa supaya kesatuan tubuh ini benar-benar menjadi kesatuan tubuh yang berdampak kalau di waktu-waktu yang lalu gereja kita ataupun persekutuan kita atau kita sendiri tidak membawa dampak tidak mempengaruhi tidak menjadi berkat buat di sekeliling karena ada yang salah di dalam diri kita hari ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk introspeksi apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan minta supaya kita diberikan kuat kuasa daripada Tuhan kita dipenuhi oleh roh dengan dipenuhi oleh roh kita mau berbenah diri meninggalkan yang berdosa meninggalkan ketidakdisiplinan mau mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan supaya dipakai Tuhan menjadi saksi berkat buat orang sekeliling untuk kemuliaan nama Tuhan berdoa masing-masing saya kasih waktu 30-40 detik setelah itu saya minta satu orang berdoa dengan suara yang keras untuk menutup firman bersyukur buat firman hari ini Mbak berdoa buat gereja kami Mbak berdoa buat hambamu sendiri juga Tuhan yang tolong supaya kami meninggalkan cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan cara hidup yang mendukakan roh kudus tolong kami tolong hambamu tolong gereja kami ya Tuhan supaya lu menjadi gereja yang terus berpusatkan kepada Kristus kami menjadi gereja yang bersatu hati dalam Kristus menjadi gereja yang mengusahakan dan menggumulkan apa yang sebenarnya Kristus mau roh mau untuk kami kerjakan dalam gereja kami itu yang kami pergumulkan dan perjuangkan kalau gereja kami masih belum berdoa tolong kami supaya di waktu-waktu yang ke depan lebih banyak lagi orang yang mau berdoa kalau gereja kami dan kami masih kurang rindu untuk membahas firman berikan kerinduan kepada mereka yang sudah engkau tebus dan engkau pilih untuk memjadikan firman terutama dan biarlah Tuhan tolong supaya mereka juga mau terus dari waktu ke waktu dipimpin oleh roh kudus di dalam pimpinan roh kudus inilah mereka boleh mengerjakan apa yang baik yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan terima kasih buat firman Tuhan saya minta satu orang untuk berdoa dengan suara yang keras menutup dan bersyukur buat firman terima kasih berdoa dengan suara yang terima kasih terima kasih Terima kasih. Semua belajarnya dari firma, belajarnya dari jemaat mula-mula. Ya Tuhan Tuhan, supaya kami boleh menjadi jemaat dan gereja yang memuliakan Tuhan di dalam segala perkataan perbuatan kami. Tolong kami. Amin.